Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Bisa melalui link di deskripsi. Kui lah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pecahnya pertempuran di antara King Mu'er merawan Feng Shaobai. Pertarungan intens pun segera terjadi dengan ekspresi King Mu'er yang pada saat ini benar-benar berubah menjadi marah. Setelah beberapa putaran, King Mu'er pun berniat untuk benar-benar menjadi serius. Sementara itu pada saat ini Feng Shaobai benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi King Mu'er. Ekspresi tidak sabar dan kemarahan dari King Mu'er pun terlihat oleh sesepuh berbaju merah. Pada saat ini, ia tidak bisa menahan rasa takut karena dalam situasi saat ini selama King Mu'er memberi perintah. Maka hal ini akan berubah menjadi pertempuran besar di antara kedua kelompok. Dengan begitu, korban pasti akan segera terjadi dan hubungan baik antara kedua klan benar-benar akan runtuh. Tepat ketika semua orang bingung pada saat ini, semburan udara yang sangat kencang segera datang. Kedua belah pihak pun pada saat ini dapat merasakan dalam kesadaran diri mereka sendiri bahwa orang ini bukanlah orang yang binasa. Selain itu, masih belum diketahui apakah sosok yang datang ini teman ataupun musuh bagi kedua belah pihak. Dalam sekejap, seorang lelaki tua pun terlihat berdiri di udara dengan jubah merah darah. Lelaki tua ini berjubah merah darah dan tampak sedikit kurus dengan kulitnya yang coklat kemerahan. Begitu lelaki tua ini muncul, King Mu'er dan Feng Shaobai yang sedang bertarung berhenti tanpa sadar. King Mu'er pun segera berteriak genit setelah menyadari bahwa itu adalah kakek keempat. King Mu'er segera berkata akhirnya kakek keempat telah kembali dan apakah ia merindukan King Mu'er? Di sisi lain, ketika lelaki tua itu melihat King Mu'er, ia pun segera tersenyum lebar. Auranya yang seketika menekan pada saat ini langsung menghilang tanpa bekas. Ia pun segera tertawa dan berkata setelah memperhatikan baik-baik King Mu'er terlihat lebih muda. Orang tua ini adalah tetua keempat dari klan Iblis Darah. Sejak kecil, ia dilulukan sebagai seorang jenius yang lahir sekali dalam 10.000 tahun sekali di klan. Pada dasarnya, ia sulit diatur, suka berpergian dan keberadaannya tidak menentu. Ia telah menghilang selama hampir 2.000 tahun tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ia akan muncul di sini. Tetua berjubah merah dan yang lainnya pun sangat bersemangat ketika melihat tetua keempat. Mereka pun segera melangkah maju untuk menyambutnya dan memberikan penghormatan. Tetua keempat juga sangat senang melihat semua orang dan bertanya bagaimana kabar dari mereka semua. Tak lama setelah itu, King Mu'er yang bertingkah genit segera melompat gembira seperti bola api merah dan bertanya kenapa kakek keempat berada di sini. Tetua keempat pun segera berkata begitu ia melangkah ke kota Juxi, ia berniat untuk kembali ke kota Iblis. Namun ketika ia merasakan aura dari King Mu'er, maka ia datang ke sini dengan cepat. King Mu'er pun tersenyum manis dan semua orang terdiam untuk sementara waktu. Semua orang di klan Iblis darah tahu bahwa tetua keempat sangat menyayangi King Mu'er bahkan melebihi dari King Haoran. Sementara itu di sisi lain, tetua berbaju merah yang berada di samping King Mu'er segera berkata bahwa ia merasakan kekuatan dari tetua keempat tampaknya telah meningkat pesat saat ini. Berapa banyakkah bintang yang ia miliki pada saat ini? King Mu'er pun terkejut dan berkata bahwa Mu'er juga ingin tahu berapa besarkah kekuatan kakek keempat pada saat ini. Tetua keempat pun tertawa dan berkata dengan santai bahwa ia pada saat ini berada di bintang ke-8. Semua orang yang hadir pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan dari tetua keempat. Meskipun konon ada Dodi bintang 9 di benua Dodi, sejak bencana kuno tidak ada yang pernah melihat dengan matanya sendiri dan bahkan belum pernah mendengar namanya. Oleh karena itu, Dodi bintang 8 secara alami adalah ahli tingkat puncak dalam arti sebenarnya. Mereka benar-benar sangat langka dan hanya ada segelintir dari mereka dan semuanya adalah kekuatan puncak di benua Dodi. Pada saat ini ada Dodi bintang 8 di klan Iblis Darah. Ditambahkan dengan klan Iblis Darah tampaknya persatuan sebenarnya dari klan Iblis sudah dekat. Para tetua pun bersemangat untuk sementara waktu setelah memikirkan hal ini. Sementara itu di sisi lain tetua keempat pun segera bertanya kepada Mu'er apakah pria ini menggeretaknya. Setelah melihat kegembiraan dari King Mu'er, tetua keempat untuk sementara waktu bisa melupakan segalanya. Namun ia seperti teringat bahwa King Mu'er baru saja bertempur dengan seseorang. Dengan segera ekspresi tetua keempat pun kembali berubah menjadi marah. Baru saja ia kembali dan ia melihat King Mu'er yang paling manja berkelahi dengan orang lain. Oleh karena itu bagaimana mungkin tetua keempat tidak marah melihat hal ini. Sementara itu di sisi lain tetua berbaju merah pun bergegas maju dan menjelaskan alasan kejadian itu dengan suara yang rendah. Ia takut tetua keempat akan langsung menyerang dalam keadaan marah dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah sedikit penjelasan, King Mu'er pun mengerutkan bibirnya dan terus menatap tetua keempat dengan mata memohon. King Mu'er menampilkan penampilan yang menyedihkan ketika ia berkata bahwa Mu'er benar-benar membutuhkan buah kehidupan dan obat kelas 6. Pada saat ini bisa kakak keempat membuat keputusan untuk Mu'er. Tetua keempat pun segera menghela nafas sebelum akhirnya menoleh melihat ke arah Feng Shaobai. Setelah sedikit memperhatikan, ia pun segera berkata sepertinya ia mengingat Feng Shaobai. Ia tahu betul bahwa sosok yang berada di hadapannya adalah tuan muda dari klan Iblis Perang. Mendengar hal ini, Feng Shaobai pun seketika sangat gembira. Merupakan kehormatan besar bagi dirinya ketika Dodi Bintang 8 tetap mengingatnya selama 2000 tahun. Selain itu saat ini, ia mengetahui seluk-beluk permasalahan ini dan tidak boleh baginya mempermalukan diri sendiri sebagai tetua keempat. Namun kegembiraan dari Feng Shaobai ini tiba-tiba dipecahkan oleh perkataan dari tetua keempat. Tetua keempat berkata bahwa benar-benar beruntung karena mereka mengenal satu sama lain. Bagaimana jika mereka melakukan kesepakatan seperti ini? Pertama-tama, Feng Shaobai memberi Mu'er resep kelas 6 dan buah kehidupan dan mereka akan memberi kompensasi kepada mereka setelah itu. Feng Shaobai benar-benar terkejut karena kata-kata dari tetua keempat sebenarnya memiliki arti yang sama dengan King Mu'er. Pada saat ini, Feng Shaobai benar-benar sangat tertekan setelah melihat King Mu'er yang benar-benar dimanjak. Karena hal itu, tetua keempat masih melindungi kewenang-wenangan yang seperti itu. Namun pada saat ini, Feng Shaobai terintimidasi oleh kekuatan tetua keempat oleh karena itu Feng Shaobai pun tidak berani banyak berbicara. Di sisi lain melihat wajah sedih dari Feng Shaobai, wajah tetua keempat seketika berubah menjadi suram. Ia pun segera bertanya apakah Feng Shaobai pada saat ini tidak bisa mempercayainya. Tetua keempat tidak bisa menjaminnya dengan reputasi tetua keempat dari klan Iblis Darah. Apakah mungkin pada saat ini Feng Shaobai ingin menahan tetua keempat sebagai jaminan? Begitu kata-kata ini keluar wajah Feng Shaobai pun dipenuhi dengan ketakutan setengah mati. Selama berabad-abad tidak ada ras yang berani menahan seorang Dodi Bintang 8 sebagai sandra. Seorang Dodi Bintang 8 bisa menghancurkan sebuah kota hanya dengan menginjakan kakinya. Feng Shaobai pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa mereka harus tunduk kepada mereka. Akhirnya Feng Shaobai pun menyerahkan buah kehidupan dan obat kelas 6 dengan menggan kepada King Mu'er. Melihat King Mu'er yang bahagia tetua keempat pun segera mulai berbicara. Ia berkata bahwa Feng Shaobai benar-benar mengetahui apa yang harus ia lakukan. Oleh karena itu ia akan berterima kasih atas nama King Mu'er. Pada saat ini Feng Shaobai tidak perlu khawatir karena ia yang bernama King Yuantian jelas bukan tipe orang yang rakus akan keuntungan kecil seperti itu. Ia akan mengatur seseorang untuk memberi kompensasi atas kerugian yang diderita oleh mereka. Mereka akan tetap berteman di masa depan oleh karena itu datanglah dan duduk bersama-sama dengan mereka di klan Iblis Darah. Pada saat ini kompensasi apapun yang diberikan oleh tetua keempat benar-benar tidak mempengaruhi apa yang dirasakan oleh Feng Shaobai. Oleh karena itu pada saat ini Feng Shaobai benar-benar tidak peduli dengan kompensasi apapun yang telah diberikan. Menurut dari Feng Shaobai hal ini benar-benar sebuah tamparan bagi dirinya dan klan mereka. Kepercayaan dari klan Iblis Perang pada saat ini benar-benar akan berkurang terhadap klan Iblis Darah. Namun meskipun begitu Feng Shaobai pada saat ini tidak bisa berbuat apapun. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini bagi dirinya adalah pergi dan melaporkan semua kejadian ini kepada atasannya. Akhirnya Feng Shaobai pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tetua keempat. Setelah kepergian dari Feng Shaobai pada saat ini King Mu'er pun benar-benar mengalami kegembiraan. King Mu'er pun memutuskan membawa tetua keempat untuk kembali bersamanya menuju ke kediaman Xiaoyan. Di dalam perjalanan pun mereka mengobrol dan tetua berbaju merah segera menjelaskan situasi yang dialami oleh klan Iblis Darah selama periode waktu ini. Tetua berjubah merah menjelaskan kemunculan klan Iblis Darah hingga kenaikan dari kaisar Iblis King Haoran. Ia pun menjelaskan semua hal termasuk dengan memurnikan pil energi darah. Tetua berbaju merah menjelaskan bahwa semua ini benar-benar terkait dengan seorang pemuda bernama Xiaoyan. Setelah mendengar semua penjelasan yang ada tetua keempat pun menjadi sangat tertarik kepada pemuda bernama Xiaoyan ini. Terutama ketika ia menemukan bahwa ketika nama Xiaoyan disebutkan King Mu'er benar-benar tampak berbeda dan dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu pada saat yang bersamaan di sisi lain di rumah Xiaoyan pada saat ini King Haoran dengan Xiaoyan sedang meminum teh bersama-sama. Pada saat ini secara alami King Haoran juga mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh King Mu'er di pelelangan. Akhirnya King Haoran pun segera meminta maaf kepada Xiaoyan dengan berkata bahwa kali ini di pelelangan kesewenang-wenangan dari King Mu'er benar-benar membuat Xiaoyan kesulitan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum. Setelah itu Xiaoyan berkata bahwa sudah sewajarnya mereka saling melindungi. Baik King Haoran maupun Xiaoyan adalah orang-orang yang memiliki pemikiran terbuka. Oleh karena itu keduanya pun saling tersenyum ketika mereka saling memandang. Mereka pun pada akhirnya saling berbincang-bincang ringan sebelum akhirnya eksperisi King Haoran tiba-tiba berubah. Senyumnya berangsur-angsur melebar sebelum akhirnya tertawa dan berdiri. King Haoran pun segera mengajak Xiaoyan untuk mengikutinya karena ia akan bertemu dengan seseorang. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa bingung sebelum akhirnya King Haoran segera menarik Xiaoyan pergi. Singkat cerita King Haoran dan Xiaoyan pun mendekat ke sebuah aula dan perlahan-lahan turun. King Haoran segera melihat King Mu'er yang pada saat ini sedang bersama dengan seorang lelaki tua berjubah merah darah. Akhirnya dengan penuh kesopanan King Haoran pun segera menyapa tetua tersebut. Setelah itu Xiaoyan pun segera berbisik dan bertanya apakah orang ini adalah orang yang disambut oleh kakak King Haoran. Menanggapi pertanyaan tersebut King Haoran pun mengangguk sebelum akhirnya sebuah suara segera terdengar di telinga mereka. Suara tersebut bertanya haruskah ia memanggilnya dengan sebutan tetua ataukah dengan sebutan kaisar iblis. King Haoran pun segera menepuk punggung tetua keempat dengan sangat senang. King Haoran segera berkata bahwa ia sangat senang ketika tetua keempat benar-benar telah kembali. Selama periode waktu ini King Haoran telah mengalami tekanan yang luar binasa. Kelelahan secara fisik dan mental pada saat ini benar-benar telah dialami oleh King Haoran. Meskipun selama periode waktu ini Xiaoyan telah membantu King Haoran di sampingnya. Namun kehadiran dari tetua keempat ini benar-benar membuat King Haoran merasa sangat senang. Sementara itu di sisi lain tetua keempat pun menatap King Haoran dengan kekaguman yang berada di matanya. Ia pun segera berkata tanpa diduga hanya dalam 2000 tahun klan iblis mereka telah menghasilkan seorang kaisar iblis. Ia pun segera mengucapkan selamat kepada King Haoran dengan penuh kegembiraan. Menanggapi hal itu King Haoran pun tersenyum sebelum akhirnya menunjuk ke arah Xiaoyan. Dengan sedikit rasa terima kasih yang muncul di matanya ia pun segera berkata bahwa ini semua berkat adik laki-laki Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa melihat kekuatan dari tetua keempat. Jiwa Xiaoyan sedikit gemetar pada saat ini dan Xiaoyan dipenuhi dengan kegaguman ketika merasakan kekuatan dari tetua keempat. Xiaoyan pun akhirnya mendecahkan lidahnya dan terkejut sebelum akhirnya bertanya berapa banyakkah bintang dari tetua keempat ini. Kekuatan dari tetua keempat ini benar-benar begitu kuat. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan King Haoran pun segera memperkenalkan bahwa ini adalah King Yuantian. Ia adalah tetua jenius dari klan iblis darah mereka dan ia merupakan tetua keempat. Setelah itu King Haoran pun segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan memperkenalkan Xiaoyan kepada tetua keempat bahwa ini bernama Xiaoyan. Mata tetua keempat pun tiba-tiba berbinar-binar ketika ia menatap Xiaoyan dengan seksama. Pada saat ini ia merasakan kekuatan spiritual Xiaoyan dan membuat hatinya pada saat ini merasa sedikit ketakutan. Ia pun segera bertanya apakah ini adalah orang yang bernama Xiaoyan. Mendengar pertanyaan tersebut King Mu'er pun segera maju dan berkata bahwa ini adalah Xiaoyan. Menyadari semangat dari tetua keempat King Mu'er pun segera berkata bahwa kakek keempat tidak bisa menekan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan hanya berada di kekuatan dodi bintang tiga. Mendengar perkataan dari Mu'er tetua keempat pun hanya bisa terdiam. Memang sudah karakter dari tetua keempat ketika ia merasakan sesuatu yang menarik maka ia akan mengetesnya. Tetua keempat pun segera pulih sebelum akhirnya tertawa keras ketika mendengar perkataan dari Mu'er ini. Ia pun segera memandang Xiaoyan sebelum akhirnya menoleh ke arah King Mu'er dengan makna yang mendalam. Ia berpikir di dalam hatinya bahwa ia belum pernah melihat King Mu'er berbicara untuk membela orang seperti ini. Ia pun kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa hal ini tidak buruk. Tekad yang dipancarkan di mata Xiaoyan ini benar-benar sangat mengagumkan. King Mu'er yang menyadari apa yang dimaksud oleh tetua keempat pun segera berkata bahwa kakek jangan bertindak seperti itu. Sementara itu Xiaoyan tertegun di tempat ketika melihat ekspresi King Mu'er yang malu-malu. Untuk memecahkan suasana akhirnya Xiaoyan pun segera mengajak semua orang untuk masuk ke sebuah aula dan mereka pun segera pergi. Sehingga cerita setelah semua orang berada di aula, King Mu'er pun segera memanggil Xiaoyan agar mendekat karena ia akan menunjukkan sesuatu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun pada saat ini benar-benar heran dan bertanya apakah yang begitu misterius pada saat ini. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun segera menanyakan kepada King Mu'er berapa bintangkah kekuatan yang telah dicapai oleh tetua keempat. Menanggapi hal itu King Mu'er pun segera berkata agar Xiaoyan jangan kaget ketika ia menyebutkan hal ini. Xiaoyan pun mengira-ngira di dalam hatinya bintang berapakah kekuatan dari tetua keempat ini. Akhirnya King Mu'er pun segera berkata bahwa tetua keempat adalah bintang delapan dodi. Xiaoyan pun benar-benar terkejut dan menatap ke arah tetua keempat dengan penuh ketidakpercayaan di matanya. Namun pada saat ini Xiaoyan percaya bahwa King Mu'er tidak akan pernah membohongi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tersentak dengan apa yang diucapkan oleh King Mu'er. Akhirnya Xiaoyan pun segera pulih dan berkata kepada King Mu'er bahwa ini benar-benar sebuah kejutan. Melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan, King Mu'er pun tertawa dengan gembira sebelum akhirnya King Mu'er seperti teringat sesuatu. King Mu'er pun segera bertanya dimanakah keberadaan dari saudara Zeni pada saat ini. Mendengar King Mu'er yang menanyakan Zeni Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega. Tampaknya rencana yang telah ia buat pada saat ini benar-benar telah menghilangkan celah di antara kedua wanita tersebut. Xiaoyan pun akhirnya segera berkata bahwa Zeni sedang sibuk dengan beberapa hal di rumah lelang. King Mu'er pun mengangguk sebelum akhirnya diam-diam mengeluarkan obat kelas 6 dan buah kehidupan. Melihat apa yang dikeluarkan oleh King Mu'er, Xiaoyan pun pada saat ini benar-benar tercengang. Xiaoyan pun segera bertanya bukankah ini buah kehidupan yang ia impikan tetapi Xiaoyan tidak dapat mendapatkannya di pelelangan. Bagaimana mungkin benda ini pada saat ini bisa berada di tangan King Mu'er? King Mu'er pun ragu-ragu sejenak dan ekspresinya pada saat ini benar-benar tidak wajar. Akhirnya King Mu'er pun segera menjelaskan bahwa tuan muda dari klan iblis perang memberikannya kepadanya demi kakak King Haoran. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini merasa tidak dapat mempercayai perkataan King Mu'er. Bagaimana mungkin resep yang menentang surga ini akan diserahkan dengan begitu mudah? Xiaoyan pun tanpa sadar menggelengkan kelapanya dan menatap tajam ke arah King Mu'er. Di bawah tatapan Xiaoyan ini jantung dari King Mu'er pun bertetak kencang. Ia tidak bisa memberitahu Xiaoyan bahwa ia telah merebut benda ini untuk Xiaoyan. Sementara itu melihat ekspresi dari King Mu'er yang dipenuhi dengan kegelisahan Xiaoyan pun merasa semakin curiga. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak berani untuk memikirkan hal tersebut. Sementara itu pada saat yang bersamaan tetua berbaju merah segera menghampiri King Haoran dan menceritakan semua kejadian yang telah mereka alami. Ekspresi dari King Haoran pun seketika berubah dengan drastis dan ia segera berdiri dengan tegak. Suara King Haoran pun segera terdengar seperti petir ketika ia memanggil King Mu'er. King Mu'er pun benar-benar terkejut sehingga ia tanpa sadar berbalik. Ia benar-benar belum pernah merasakan King Haoran memanggil namanya dengan begitu lantang. Ketika King Mu'er berbalik pada saat ini buah kehidupan di tangannya masih bersinar merah dan menggoda. King Haoran pun seketika melihat buah kehidupan dan memahami semua cerita yang dijelaskan oleh tetua berjubah merah. King Haoran pun segera berteriak bahwa semua ini ternyata memang benar. King Mu'er benar-benar sangat berani untuk bertindak seperti itu. Menanggapi omelan dari King Haoran pada saat ini wajah King Mu'er pun menjadi pusat karena ketakutan. Sejak King Mu'er kecil orang yang paling ia takuti adalah King Haoran. Sementara itu pada saat ini King Mu'er benar-benar belum pernah melihat King Haoran yang marah seperti ini. Di sisi lain menanggapi King Mu'er yang pucat wajah tetua keempat pun seketika menjadi gelap. Ia pada saat ini memang menyayangi King Mu'er melebihi dari King Haoran. Ia pun segera berteriak kepada King Haoran jika King Haoran memiliki sesuatu untuk dikatakan. Katakan semua itu dengan baik dan jangan menakuti King Mu'er. Menanggapi hal itu pada saat ini wajah King Haoran benar-benar berubah menjadi suram. King Haoran pun segera berteriak bahwa King Mu'er belum memberitahu King Haoran mengenai kerugian yang disebabkan oleh King Haoran untuk Xiaoyan. Namun pada saat ini King Mu'er benar-benar membawa semua tetua untuk merampoklan iblis perang. Semakin lama dibiarkan sepertinya pada saat ini King Mu'er benar-benar berubah menjadi semakin berani. Di sisi lain ketika Xiaoyan mendengar kata-kata tersebut Xiaoyan sepenuhnya mengerti bahwa King Mu'er sangat ingin mengambil resep dan buah kehidupan demi untuk Xiaoyan. Esmosi yang tak terlukiskan segera menyebar dengan panas di dada Xiaoyan pada saat ini. Selain itu melihat air matai yang mengalir di pipi King Mu'er Xiaoyan pun benar-benar merasa sangat tersentuh. Menyadari permasalahan tersebut Xiaoyan pun segera melangkah ke depan dan menghadap ke arah King Haoran. Xiaoyan segera berkata kepada King Haoran bahwa permasalahan ini disebabkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini jangan menyalahkan King Mu'er. Mengenai permasalahan ini maka Xiaoyan bersedia untuk menanggung semua konsekuensinya. Melihat Xiaoyan yang dengan berani melangkah maju tetua keempat pun seketika ikut melangkah maju. Melihat wajah berkaca-kaca dari King Mu'er hati tetua keempat benar-benar merasakan sangat sakit. Tetua keempat pun menghadap ke arah King Haoran dan berkata bahwa ia telah merampok barang-barang itu dan semua kesalahan akan dijatuhkan ke atas kepalanya. Melihat kedua orang yang sangat penting di mata King Mu'er akhirnya King Mu'er pun segera menahan air matanya dan mulai berbicara. King Mu'er pun segera berkata bahwa ia memang salah dan ia akan memikul semua tanggung jawab yang disebabkan oleh dirinya. Melihat hal tersebut King Haoran pun akhirnya pada saat ini hanya bisa menghala nafas. Salah satu yang membela King Mu'er adalah tetua bintang 8 dari klan iblis darah. Sementara itu salah seorang lainnya adalah saudara laki-lakinya yang benar-benar memberikan banyak manfaat kepada klan iblis darah. Di sisi lain yang melakukan hal ini adalah saudari perempuannya yang benar-benar ia sayangi. Oleh karena itu bagaimana mungkin King Haoran pada saat ini bisa menyalahkan King Mu'er. King Haoran pun hanya bisa merosot di kursinya dan menghala nafas dengan lemah. Akhirnya pada saat ini Aula pun tenggelam pada kesunyian. Tak lama setelah itu King Haoran pun segera berbicara memecahkan kesunyian yang ada. King Haoran bercerita dengan sangat sedih bahwa pada saat itu berkat bantuan besar dari saudara laki-laki Xiaoyan. King Haoran benar-benar cukup beruntung mendapatkan token iblis darah dan naik ke kaisar iblis. Pada saat ini klan iblis masih terbagi dan King Haoran benar-benar merasa malu akan cintanya yang besar kepada leluhurnya. Selama periode waktu ini banyak klan dari klan iblis yang ingin menjatuhkan posisi dari King Haoran. Namun pada saat ini ia benar-benar harus berjuang untuk menyatukan semua klan iblis yang tersebar. King Haoran benar-benar selalu menjaga hubungannya dengan tiap-tiap klan iblis yang tersebar di benua Dodi ini. Namun pada saat ini dengan kelakuan dari King Mo'er, klan iblis darah mereka benar-benar kehilangan salah satu kepercayaan dari partner mereka. Secara singkatnya segala sesuatu yang telah diperjuangkan dengan susah payo oleh King Haoran benar-benar telah dihancurkan. Setelah mengatakan hal ini King Haoran pun hanya bisa membenamkan tubuhnya dan bersandar di bangku yang ia duduki. Sementara itu di sisi lain King Moor pada saat ini benar-benar terkejut ketika mendengar perkataan dari King Haoran. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa masalah ini akan menjadi begitu serius dan ia tidak pernah tahu beban yang ada di hati kakaknya. Namun pada saat ini benar-benar sudah terlambat dan wajahnya benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Di sisi lain melihat hal tersebut tetua keempat pun berpikir sejenak sebelum akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa saat ini ia telah mencapai bintang ke-8 dari tingkat Dodi. Oleh karena itu klan Iblis Darah akan memiliki modal untuk bersaing dengan klan Iblis Jiwa. Oleh karena itu ia memerintahkan para pasukannya untuk tidak takut terhadap semua orang. Begitu perkataannya terdengar tidak diragukan lagi kata-kata ini pun seketika menyulut semangat juang dari semua orang. Perkataan yang baru saja dilontarkan oleh tetua keempat benar-benar membakar harapan semua orang. Semua orang pun mengangkat kelapa mereka satu persatu dan mereka benar-benar dipenuhi dengan tekat yang menggebu-gebu. Sementara itu menanggapi perkataan dari tetua keempat pada saat ini hanya King Haoran yang masih tetap tenang. King Haoran pun pada akhirnya segera mengelah nafas dan berbicara dengan nada perlahan. King Haoran segera berkata jika hanya melalui pertempuran bagaimana bisa menyatukan semua klan Iblis. Menanggapi perkataan dari King Haoran pada saat ini semua orang pun pada akhirnya terkejut. Mereka tidak tahu mengapa King Haoran pada saat ini menjatuhkan moral mereka. Akhirnya King Haoran pun segera berkata bahwa tidak dapat disangkal dengan kembalinya tetua keempat adalah berkah besar dari klan Iblis mereka. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal kepercayaan diri bagi para pasukan dari klan Iblis darah mereka. Namun selama periode waktu ini klan Iblis jiwa tidak pernah menonjolkan diri mereka. Latar belakang mereka benar-benar sangat kuat. Pada saat ini selain dari keberadaan dodi bintang 8 yang berada di pihak mereka, tidak ada seorang pun yang tahu kekuatan apalagi yang mereka miliki. Selain itu pada saat ini mereka memiliki empat tetua yang akan dapat dipromosikan ke dodi bintang 8. Oleh karena itu dengan kekuatan Iblis darah mereka apakah ada peluang untuk kemenangan melawan klan Iblis jiwa? Jika merujuk dalam hal kekuatan tentu saja klan Iblis jiwa akan lebih unggul dibandingkan dengan klan Iblis darah mereka. Menanggapi teguran dari King Haoran ini semua orang pun akhirnya terdiam beberapa saat. Mereka menyadari bahwa ini adalah sebuah kebenaran dan fakta yang memang benar-benar terlihat. Semua orang menyadari bahwa kebenaran ini memang kejam tetapi itu harus dihadapi. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan memandang King Haoran dan diam-diam mengaguminya. Tidak heran King Haoran bisa menjadi pemimpin klan dengan bakat pemikiran dan analisis yang baik. Sementara itu melihat semua orang yang terdiam baik keluar keempat maupun King Mu'er, King Haoran pun tiba-tiba segera bangkit dan darahnya melonjak. Pada saat ini Wibawa dari King Haoran segera kembali ketika ia akhirnya mulai membuka mulutnya. King Haoran segera berkata bahwa semua hal telah sampai kepada titik ini dan tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Karena permasalahan ini disebabkan oleh klan iblis darah miliknya maka mereka akan datang ke pintu untuk menembus kesalahan yang mereka perbuat. Adapun dengan pihak lain menerimanya atau tidak maka mereka harus melakukan yang terbaik. Setidaknya yang paling penting pada saat ini adalah mereka melakukan apa yang menurut mereka harus lakukan atau tidak. Yang terbaik pada saat ini semua orang harus bersatu dan dengan begitu klan iblis darah pasti akan bisa bangkit. Melihat King Haoran yang menggebu-gebu Xiaoyan pun melangkah maju dan memutuskan untuk bergabung dengan King Haoran. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia juga akan pergi bersama dengan semua orang. Melihat niatan dari Xiaoyan, King Haoran pun segera menepuk pundak Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar saudaranya yang sangat baik. Pada saat ini belum terlambat untuk mengubah keadaan oleh karena itu mereka harus segera memulainya. Akhirnya setelah diputuskan, King Haoran dan yang lainnya pun melakukan perjalanan sepanjang malam dan bergegas ke tempat klan iblis perang. Klan iblis perang pada saat ini tinggal di luar kota Juxi dan tidak jauh dari kediaman klan iblis darah. Pada saat ini mereka benar-benar bersatu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Sementara itu di sisi lain, di sebuah aula pada saat ini semua tetua dari klan iblis perang pun telah berkumpul. Di atas hingga sana seorang laki tua berapi-api ketika ia membuka mulutnya. Ia berkata bahwa ia tidak menyangka klan iblis darah yang dipimpin oleh King Haoran benar-benar tercelah. Orang ini adalah seorang tetua yang bernama Feng Hun dari klan iblis perang. Tepat ketika ia mendengar raporan dari Feng Shaobai, ia pun benar-benar merasa sangat marah. Ia pun segera mengadakan pertemuan para tetua semalaman untuk membahas tindakan penjagaan. Salah seorang tetua segera berkata bahwa klan iblis darah benar-benar menyerang anggota mereka di kota Juxi di siang hari bolong. Hal ini tentu sangat memalukan bagi klan iblis mereka. Oleh karena itu mereka harus benar-benar melawan klan iblis darah. Menanggapi perkataan tersebut seorang pria perubaya yang juga merupakan tetua segera mulai membuka mulutnya. Ia berkata bahwa mereka pada saat ini tidak boleh sembrono. Klan iblis darah sangat kuat dan dengan komando dodi bintang delapan hal itu jauh dari harapan mereka. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus benar-benar memikirkan cara yang lain. Salah seorang tetua pun segera berkata mengapa mereka tidak menyatakan putus hubungan dengan klan iblis darah. Setelah itu maka mereka akan bergabung dan bekerja sama dengan klan iblis jiwa. Selain itu klan iblis jiwa juga telah menunjukkan dukungan kepada mereka selama periode waktu berakangan. Di sisi lain kekuatan mereka bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh klan iblis darah. Begitu saran dari tetua ini keluar semua orang pun pada akhirnya segera tergerak. Semua orang menyadari bahwa klan iblis jiwa benar-benar memiliki kekuatan yang jauh jika dibandingkan dengan klan iblis darah. Oleh karena itu jika mereka semua bergabung dengan klan iblis jiwa maka akan dengan mudah mampu mengalahkan klan iblis darah. Di tengah-tengah perbincangan tersebut salah seorang segera berkata agar semuanya tetap tenang. Menurut tuan muda sepertinya King Haoran tidak mengetahui permasalahan ini. Hal itu sepertinya dilakukan oleh King Mu'er dengan dibantu oleh tetua keempat yang memang menyayanginya. Seperti yang semua orang ketahui pada saat ini King Mu'er memang manja sejak ia masih kecil. Selain itu mereka juga menyadari dengan sikapnya bahwa King Mu'er ini memang seseorang yang keras kepala. Oleh karena itu ia menyarankan untuk memahami fakta yang terjadi sebelumnya sebelum membuat keputusan. Menanggapi hal itu Feng Shaobai pun seketika berdiri dan berkata bahwa ia juga setuju dengan apa yang tetua agung katakan. Masalah ini memang sangat penting namun mereka masih harus berpikir dua kali. Oleh karena itu pada saat ini ia ingin mengetahui pendapat dari tetua agung. Menanggapi perkataan tersebut tetua agung pun segera berkata agar mereka mengirim seseorang untuk memberitahu King Haoran terlebih dahulu. Perhatikan reaksinya terlebih dahulu sebelum mereka mengambil keputusan. Selain itu selama menunggu klan iblis perang mereka harus berada dalam keadaan siaga dalam keadaan apapun. Bersamaan dengan itu siapkan pesuruh untuk dikirimkan menuju ke klan iblis jiwa. Jika ada perubahan yang tak terduga maka perintahkan pesuruh tersebut untuk segera meminta bantuan dari klan iblis jiwa. Akhirnya semua tetua pun sepakat dan pada saat yang bersamaan King Haoran pun telah sampai di wilayah klan iblis perang. Setelah terbang secenak akhirnya King Haoran pun sampai di gerbang dari klan iblis perang. King Haoran pun segera berbicara dengan nada yang keras namun tulus di depan gerbang. Ia pun segera berkata bahwa King Haoran telah datang untuk berkunjung oleh karena itu ia meminta tetua Feng untuk membuka pintu.